Soratan kami hari ini saudara, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau somasi tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB karena Paulus dituding terlibat penetapan tersangka Lukas NMB oleh KPK. Paulus Waterpau bilang jika tidak diklarifikasi dalam waktu 2x24 jam, dirinya akan membuat laporan polisi soal pencemaran nama baik. Paulus menyatakan tim kuasa hukum seharusnya fokus menghadapi proses hukum yang sementara berlangsung dan bukan membangun wacana tanpa bukti yang jelas. Dalam konferensi pers kemarin, pengacara Lukas NMB, Stefanus Roy Running menyebut nama Paulus Waterpau. Pengacara menduga ada politisasi kasus NMB berkaitan dengan adanya permintaan agar Paulus Waterpau menjadi wagu Papua. Pak Lukas ini didahului dengan peristiwa sebelumnya, pilkada 2017, Budi Gunawan, Kepala BIN waktu itu, Tito Kapolri, Paulus Waterpau waktu itu, mereka bertiga sepakat meminta Pak Gubernur untuk menerima Paulus Waterpau jadi wakilnya. Itu September 2017. Saya ada. Waktu itu saya hadir pertemuan itu di rumah Budi Gunawan di Jakarta Selatan. Itu rumah dinas waktu itu. Pak Lukas sendiri yang masuk, kami semua tim hukum dengan penjabat yang ada. Saya harus bongkarin. Terima kasih. Selamat malam, Sintia. Dapat kami laporkan bahwa memang kemarin penjabat gubernur Papua Barat Lukas, maksud kami, Paulus Waterpau, sudah melayangkan somasi kepada kuasa hukum gubernur Lukas NMB, karena diduga kuasa hukum Lukas NMB ini menyeret nama Paulus Waterpau dalam penetapan tersangka gubernur Lukas NMB. Pada beberapa kali pertemuan oleh kuasa hukum, menyampaikan bahwa Paulus Waterpau terlibat dalam penetapan gubernur Lukas NMB sebagai tersangka, sehingga memang ini yang menjadi dasar dari Paulus Waterpau melayangkan somasinya pada Senin kemarin. Dan hal ini sangat disayangkan oleh Paulus Waterpau karena ia menduga atau menyebut bahwa tim kuasa hukum dari Lukas NMB ini tidak fokus pada perkara yang sementara dijalani, namun membangun wacana yang tidak beralasan. Oleh karena itu memang Paulus Waterpau meminta kepada kuasa hukum gubernur Lukas NMB untuk memberikan klarifikasi dalam waktu 2x24 jam. Dan jika klarifikasi tidak dilakukan, maka Paulus Waterpau akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Dan berikut kutipan wawancara penjabat gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau. Jadi saya hanya mau mengatakan begini, bahwasannya kalau sudah terjerat dalam dugaan tindapi dana penyelewengan maupun tindapi dana korupsi, ya hadapi saja. Jangan terus dikait-kaitkan dengan kepentingan satu dana yang tak ada urusan. Kalau beliau-beliau masih memuacanakan, itu bicara politik, itu tidak ada tanah hukum. Kalau sudah bermasalah dengan hukum, kok hadapi hukum itu. Bikin malu. Karena apa? Faktanya tidak mengenakan bagi kita anak Papua. Merusak citra generasi muda Papua ke depan. Ya, itu tadi pernyataan penjabat gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau. Ia meminta kepada tim kuasa hukum dari Lukas NMB ini untuk fokus pada, fokus menghadapi perkara yang sementara dihadapi saat ini dan tidak membangun opini lain dari kasus itu. Sintia. Ya, Findi. Lantas terkait dengan somasi ini, sudah adakah respon ataupun jawaban dari kuasa hukum Lukas NMB, Findi? Ya, dari konfirmasi kami kepada kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Royroning tadi sore, ia menyebut bahwa hingga saat ini belum menerima somasi ini. Namun, jika nanti sudah diterima, maka akan diklarifikasi oleh kuasa hukum dari Lukas NMB. Baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Findi Ragmeni melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih, Findi.